Saudara, aliran anak sungai Bondo Yudo di Jember, Jawa Timur mengeluarkan bau tak sedap dan dipenuhi busa berwarna kuning. Diduga air sungai tercemar pembuangan limbah pabrik gula Semboro. Aliran anak sungai Bondo Yudo yang melintas di desa dan kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, terlihat dipenuhi busa berwarna kuning dan diselimuti minyak. Sungai juga mengeluarkan bau tidak sedap yang menyengat sehingga mengganggu aktivitas warga dan berguna jalan yang melintas. Awalnya warga menduga bau menyengat berasal dari sungai yang mengering karena terik sinar matahari. Namun setelah dicek secara teliti, air terlihat bercampur busa dan berbuih putih kekuningan. Bahkan air terlihat menghitam dengan campuran minyak. Jangan menyengat sekali baunya. Setelah kita bercek, banyak kisah-kisah itu yang membuat bau. Warnanya apa? Warnanya kecoklat-kecoklatan juga ada campur putih kayak kisah. Sejak apa ini? Sejak kemarin. Tapi kalau hujan hilang ya? Kalau hujan hilang karena apa ya? Sibah terikut harus air yang ke selatan. Tapi muncul lagi? Muncul lagi. Pihak pabri gula semboro menduga limbah tersebut bukan berasal dari pabri gula. Karena pihaknya telah mengolah limbah sebelum dibuang di aliran sungai. Untuk limbah itu, abu maupun limbah air itu, itu sudah melalui proses. Yang pertama, sudah dilakukan penelitian oleh lingkungan hidup. Yang terakhir kemarin juga diteliti juga terkait dengan debu, juga air. Mungkin kalau yang di air itu, kalau untuk yang dari aliran PG semboro itu, tidak ada limbah kimia. Namun pihak pabri gula semboro tetap memeriksa air sungai untuk memastikan apakah benar-benar tercemar limbah dari pembuangan pabri gula. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.